Intro Kontroversi PSM Makassar melawan Persija Jakarta PSM Makassar melawan Persija Jakarta berakhir dia skor imbang 1-1 Goal PSM dicetak oleh Kenzo Nambu pada menit ke-75 Yang pelan Kenzo Goal Beri ball, berikan semangat ball, ball yang luar biasa dari 1-2 passing 3 menit berselang Macan Kemayoran menyamakan kedudukan melalui Hano Peh Rens Laga tersebut menyuguhkan persaingan sengit di beberapa lini Salah satunya duel yang sangat kontroversial terjadi pada menit ke-55 Bermula saat Jakob Sayuri menguasai bola dan mencoba menyerang melalui sayap kanan Dihadang dengan keras oleh Franky Misa Jakob Sayuri yang terjatuh pun langsung bangun Menegati Franky dan meluapkan emosinya Adu mulut pun tidak bisa dihindari Beberapa pemain pun mencoba menenangkan Jakob dan Franky Wasit pun bertindak memberikan tendangan bebas ke PSM Namun tidak memberikan kartu kepada Franky Pelatih PSM Bernardo Tavares pun yang berada di sisi lapangan Mengungkapkan kekecewaannya kepada asisten Wasit Dekat hasil tersebut, PSM semakin kokoh di puncak kelasmen Dengan 7 poin dari 3 pertandingan Sementara Persija Jakarta berada di posisi kelima dengan 4 poin Terima kasih Terima kasih